Keluar tadi Samsidar, oh cukup berbahaya tadi Mitalorega terlepas Samsidar, satu kemelut, oh dan ayah masuk, luar biasa Mitalorega, bola tektok di melut gawang PSM Makassar. Kita akan sama-sama menyaksikan babak kedua pertandingan di babak delapan besar Liga Jarum di grup C antara PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Ada keinginan barangkali jalan di PSM khususnya yang bisa menghidupkan dua ujung tombak mereka. Masih itu Akmal tadi terhadap Mat Halil, ada yang harus diusir keluar dari Bens? Kubu PSM Makassar. Salah satu official nampaknya. Saya tidak mengerit apakah di Bens kelebihan personil, Bung, karena kita tahu ada aturan tersendiri di situ, Bung. Betul sekali. Atau bisa juga mungkin dia mengeluarkan satu kata-kata yang tidak sopan sehingga dia mungkin terdengar oleh wasit. Tapi kita tidak tahu persis ya, Bung Firman. Baik, sebentar kita saksikan dulu. Satu peluang tendangan sudut Persebaya Surabaya. Keluar tadi Samsid... Oh, cukup berbahaya tadi Mitaloraga terlepas Samsidhar. Satu kemelut. Oh, dan airnya masuk. Luar biasa Mitaloraga. Bola tektok di mulut gawang PSM Makassar. Akhirnya... Berakhir dengan... Sebuah gol... Yang membuat kedudukan airnya berubah kembali imbang. Dua-dua, Bung. Ini yang saya katakan. Akan lebih... Kita lihat proses terjadinya gol, Bung Firman. Lepas. Permula dari kesalahan Samsidhar, Bung. Terlepas, Bung. Satu. Dua, Bung. Masih berada di depan gawang. Yang tiga. Empat. Leonardo Kuterres. Lima, ya. Tidak teralah oleh Osvaldo Moreno, Bung. Karena bola tepisan dari kaki. Moreno justru... Yang terakhir. Mengarakan bola ke gawang, Bung. Ya, terakhir disini bunuh diri, Bung Firman. Yap. Dia menghalau dia. Luar biasa, Bung. Iya. Benar-benar sebuah kemelut nih. Awal Bapak kedua ini, Bung. Itu ya. Leonardo Kuterres. Ya. Ini, Kuterres. Dia punya keunggulan. Dia punya postur tinggi, ya. Murjit Effendi, Kapten ke-11an. Kemain yang, saya kira paling lama di kubu Persebaya, Surabaya. Hai, Banda Herman. Sertifas tadi kepada Syamsidar. Namun ada... Offside. Yap. Nampaknya offset, Bung Firman. Mat Halil. Syamsul Herudin, tenang langsung. Lambung di atas Mister Gawang Pelsebaya, Surabaya. Sementara itu, Mister Lawraga, kami informasikan kepada Anda. Selama Anda mengikuti tayangan langsung kami ini, Anda dapat mengikuti kuis SMS. Dengan mengetik LDI. Spasi. Pilih jawaban A, B, dan C. Lalu kirim ke 9669. Tersebaya, Surabaya. Kita saksikan. Sudah dilakukan. Rahel tadi. Biasa sama dengan Mursi. Berhasil dicuri bola. Baik sekali Moreno. Osvaldo Moreno. Yap, pelanggaran dilakukan oleh Taufik. Belandang bertahan bertubuh mumil ini. Mampu menjatuhkan seorang Osvaldo Moreno yang tanpa meringis kesakitan, Bung. Ya. Ya, kita saksikan dalam tangan ulang. Aksi yang dilakukan oleh Taufik tadi. Bagaimana, Bung? Ya, nampaknya dua-duanya dalam posisi yang jauh ya dengan bola. Serangan balik. Rahel Tua Salamoni melepaskan umpan ke dalam. Oh, Michel Adolfo tadi di dalam kotak finalti. Pelanggaran udah nampaknya. Ya, lebih dulu di dalam Adolfo. Tidak ada makmal. Betul. Uji Sanusi. Masih Uji Sanusi. Dari sektor kanan pertahanan persebaya. Terjatuh dia dan pelanggaran. Ya, satu peluang, Bung. Kartu kuning. Oh, apa yang terjadi, Bung? Iya. Barangkali pada saat tadi duel, Uji dia melakukan satu pelanggaran. Ya, coba menahan laju dari Rahel. Karena memang, saya kira faktor usia, Bung. Di mana Rahel sudah dilakukan. Cukup berbahaya mitraan raga. Bola berhasil dihalau. Tadi, oh. Pak Kundas. Eh, Banda Herman. Terlambat, Bung. Seperti sekian detik, Bung. Iya. Bola berhasil dihalau oleh Leonardo Guterres. Lebih dekat dengan Leonardo Guterres. Inilah Banda Herman. Stoppen yang sudah mencetak empat gol. Dibanyi-banyi oleh kapten sebelasan, Mursi Tevendi. Namun, dia gagal di kaki Sugiantoro. Kita saksikan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh sebejok Sugiantoro setelah Junior 5 tadi melewati Mursi Tevendi. Dan kita lihat bagaimana gang ototan dari seorang Junior 5 yang berharap wasit memberikan hadiah kartu kuning kepada Peco. Zeng Cheng. Ya, inilah. Wah, penjaga gawang muda usia, 19 tahun. Ada Ibanda Herman Junior 5, Osvaldo Moreno. Kita saksikan. Lebih dekat kepada Iki Sabi Lila. Oh, lah. Itulah berbahaya seorang Ibanda Herman. Ya, ada satu kesalahan, Bung. Kita lihat penjaga gawang. Eki. Ini nampaknya belum ada ketenangan nampaknya untuk mengantisipasi tenangan bebas ini. Ya, akan terjadi. Nah, sementara kita saksikan dulu. Inilah peluang yang cukup berbahaya dari PSM Makassar lewat tenangan bebas tadi. Adolfo yang dituju. Masih ada Rahel. Akmal membayangi. Rahel Tua Salamoni. Luar biasa, Bung. Ngaris tadi. Satu tendangan yang cukup indah, Bung Firman. Saya kira itu upaya ketua, Bung. Tadi juga saya kira maksudnya begitu, Bung. Ya. Kalau seandainya bola itu masuk, itu adalah satu goal yang sangat indah sekali. Ya. Kita saksikan, Bung. Dalam tayangan ulang. Ya. Persis. Ya. Membentur Mister Gawang. Ya. Karena menyadari mereka ini sebenarnya. Ah, Samson Haridun. Kita saksikan dulu, Bung. Saya kira di sisi lain. Bukakanlah Pak Gundes. Pak Gundes. Sudah dilakukan langsung kali ini. Namun lebih tepat. Diperlukan. Eh, kisah mililah. Saya kira bola-bola mati harus dimanfaatkan, Bung. Seperti yang kita saksikan saat ini. Terjatuh tadi pemain belakang dari Persibaya. Bukan pelanggaran. Scream it di mulut Gawang. Luar biasa, Bung. Samson. Oh. Ya, Gawang. Kita saksikan. Scream it di mulut Gawang Persibaya Surabaya. Bola yang dihalau oleh Leonard Guter. Jatuh di kaki Samsul Erudin. Tendangan kaki kiri Samsul. Tepat mengarah kepada penjaga Gawang Iki Sabiwila. Oh. Rahel. Cukup berbahaya tadi. Tendangan Rahel membetul pemain belakang PSM Akasar. Dalam tayangan ulang. Ya, membetul kaki Abandeherman tadi. Rahel tua Salamoni. Ronald Bakundes. Sudah dilakukan. Wow. Nyaris tadi. Masih melebar, Bung. Ya. Betul sekali. Fernando Martin. Ya. Kita lihat tayangan ulang. Ya, tepat sekali tadi disambut oleh Sundulan Fernando. Wah. Kita saksikan, Bung. Ya. Ini untuk yang kali kedua. Kita lihat bagaimana seorang Samsidar tidak lengket menangkap bola, Bung. Nah, nampaknya satu kejulian dari Sugiantoro. Dia melihat posisi penjaga gawang saat ditendang. Ya, kita lihat, Bung. Kita lihat, Bung. Ya. Terlepas, Bung. Ya. Dan akhirnya Wasi Jajat, Sukajat meniupului tanda berakhirnya pertandingan antara PSM Makasar berhadapan dengan Persebaya Surabaya dengan kedudukan 2-2. Saya kira sebuah skor yang cukup adil kalau melihat penampilan dari kedua tim, Bung. Ya, nampaknya memang kedua tim ini berimbang kekurangannya. Kita lihat dari statistik, nampaknya PSM dengan Persebaya berimbang di dalam ball position. Kemudian kita lihat tendangan ke gawang, 4 berbanding 3. Tendangan melenceng, 8 berbanding 3-5. Terima kasih telah menonton!